Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy KRL JRis 217 yang semulanya dikira hanyalah sebuah kabar burung Nyatanya KRL ini direncanakan siap diboyong ke Indonesia Lalu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Video ini dibuat tidak untuk menjelekan, merugikan atau menjetuhkan pihak manapun Sebab hadirnya video ini hanya bertujuan sebagai edukasi, penambah pengetahuan dan wawasan Sepertar dunia perkereta apian di Indonesia Setelah adanya perdebatan panjang di jagat media sosial Soal pengadaan impor KRL bekas dari Jepang yang direncanakan oleh KAIC belakangan ini Akhirnya menemukan titik terang Dimana kegiatan yang hendak dilakukan oleh KAIC tersebut mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang berwenang Ya, walaupun keputusannya sendiri masih akan menunggu hasil dari audit BPKP Proses audit yang dilakukan oleh BPKP sendiri selain bertujuan memastikan kualitas rangkaian yang akan diimpor BPKP juga akan memastikan soal tata kelola transaksinya agar proses pembelian tidak melalui tangan ketiga Dan harganya pun harus dipastikan supaya benar Agar tidak ada aliran-aliran penyimpangan biaya dalam proses pembeliannya Ada pun persoalan polemik ini bisa mencuat dan ramai di jagat media sosial Karena disebabkan soal adanya rencana KAIC Yang infonya sudah memesan KRL buatan asal INKA Tapi kenapa? Masih memerlukan KRL bekas asal negara Jepang Ya, seperti kabar yang saya dapatkan dari beberapa laman media sosial Mana hal ini bermula di tahun 2018 Dimana KAIC masih memiliki rencana untuk melakukan peremajaan pada armada KRLnya Dengan upaya pengadaan unit KRL baru dengan susunan formasi 12 kereta per setnya Dilanjut di tahun 2019, KAIC melakukan pemasanan KRL baru pada PT INKA Madiun Sebab hal ini didasari soal adanya masa pemensiunan KRL sebanyak 29 rangkaian Menjelang 2 sampai 3 tahun ke depan Demi memenuhi kebutuhan produksi KRL baru pesanan KIC yang tidak sedikit tersebut Maka dari itu PT INKA membangun pabrik baru di Banyuwangi, Jawa Timur Dengan skala yang lebih besar Dan bekerjasama dengan pabrikan kereta api Staedtler asal negara Swiss Disebabkan adanya masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 Pabrik baru milik INKA akhirnya pun selesai di pertengahan tahun 2022 Dengan begitu proses produksi KRL baru pesanan KIC bisa dimulai Namun dikarenakan masa produksi KRL baru pesanan KIC yang memakan waktu pengerjaan sekitar 25 bulan dari masa pemasanannya Dengan rencana selesai di tahun 2025 KIC pun mengalami kesulitan soal krisis armada layanan KRLnya saat ini Yang tidak memadai dengan dampak resiko tidak terangkutnya ratusan ribu penumpang setiap harinya Sebab di awal tahun 2023 telah mencuat kabar bahwa ada sebanyak 10 sampai 12 rangkaian KRL Dan 16 rangkaian KRL di tahun 2024 yang rencananya akan dipensiunkan Dengan adanya permasalahan tersebutlah KIC mengambil opsi mitigasi dengan melakukan pengajuan pemasanan impor rangkaian KRL bekas asal Jepang Demi memenuhi kebutuhan layanan perjalanan KRLnya untuk sementara waktu Sambil menunggu masa produksi KRL baru selesai di tahun 2025 Akan tetapi, bicara soal adanya pengadaan unit KRL bekas yang rencananya akan didatangkan secara bertahap Dari tahun 2023 dan tahun 2024 tersebut Tentunya menjadi bahan pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi 6 pada tanggal 27 Maret 2023 kemarin Dengan hasil beberapa poin kesimpulan Yang salah satunya ialah merekomendasikan Agar KIC meretrofit atau melakukan modernisasi pada komponen unit KRLnya Yang masih tersedia saat ini Dengan pengerjaannya sekitar 16 bulan Apa ini bisa menjadi solusi? Tah lah Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Lanjut Seperti yang kalian ketahui di pembahasan video yang pernah saya bahas tentang hal ini sebelumnya Soal proses pengadaan KRL bekasnya sendiri yang mengalami kesulitan Kini hasilnya pun telah menemukan titik terang Dengan mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang Dengan keputusannya menunggu hasil audit dari BPKP Nah dari sinilah alasan KRL GRS 217 dipilih Untuk dibeli oleh KIC sebagai solusi dari opsi mitigasi tersebut Demi memenuhi kebutuhan layanan perjalanan KRL untuk sementara waktu Sambil menunggu KRL baru dari PT INKA Yang dipesan sebanyak 16 rangkaian selesai dan siap dioperasikan Dengan tanda tangan kontrak kerjanya sendiri baru dilakukan pada awal bulan Maret 2023 kemarin Ada pun soal rencananya sendiri Informasinya KIC telah memasang rangkaian KRL GRS seri 217 ini Sebanyak 120 unit kereta di tahun 2023 Dan 228 unit kereta di tahun 2024 Tapi Bang, kenapa harus GRS 217 yang dipilih? Bukankah kemarin sudah pernah dibahas di video Bang Acoi dalam pembahasan KRL GRS 217 sebelumnya Bahwa seri rangkaian KRL ini batal dibeli sebab kondisi fisiknya? Ya gimana ya? Kalau untuk jawaban yang paling relevan saat ini sih menurut saya Mungkin karena dari adanya opsi mitigasi yang diambil oleh KIC itu sendiri Belum lagi soal KRL yang biasanya akan dipensiunkan di Jepang Nyatanya masih dapat dioperasikan karena keandalannya Dengan segala komponen spare partnya yang masih tersedia Sebagaimana rangkaian KRL bekas yang sudah didatangkan sebelumnya Ditambah lagi yang paling utama itu adalah harga dari pembelian KRLnya Yang pastinya sangatlah murah Lantas bagaimana dengan KRL yang diproduksi oleh PT INKA untuk KIC? Bukankah jumlahnya 16 transit itu tidak sepadan dengan jumlah KRL yang dibutuhkan? Ya kalau soal itu sih mungkin seperti yang kalian ketahui Bahwa KRL unit baru buatan PT INKA pastinya tidaklah murah Dan lagi juga bukan ranahnya kita lagi untuk membahasnya terlalu jauh lebih dalam Jadi ya sudah kita serahkan saja dan kita percayakan soal ini kepada pihak-pihak yang berwenang Serta ahli di bidangnya Yang terpenting itu kan KIC bisa dapat melayani penumpangnya jauh lebih baik lagi untuk kedepannya Dengan ketersediaan jadwal perjalanannya Serta unit armada KRLnya yang memadai Demi kebutuhan masyarakat dan pengguna KRL di lintas komuter Jaburitabek Tidak lagi mengalami kesulitan dalam bertransportasi Ya setidaknya dengan adanya hal ini pula Bisa saja menjadi titik awal kebangkitan perindustrian perkereta apian di Indonesia Dalam memproduksi unit KRLnya Yang semoga saja kedepannya bisa menghadirkan seri terbarunya Dengan inovasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya Hmm gimana ya Dari datangnya video pembahasan kali ini Sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak saya Seperti kapan ya keputusan hasil PPKP ini dikeluarkan Dan bagaimana dengan keputusannya Lalu kalau benar KRL JRIS 217 ini dibeli sebanyak itu Kira-kira kapan ya rangkaiannya mulai dikirim dan dioperasikan di Indonesia Entahlah Ini beneran masih harus menunggu keputusan Yang belum tahu hasilnya Dengan keadaan kondisi layanan komuter yang kian semakin parah Atau apa emang sekedar gimmick aja Oke sekian dulu pembahasan video kali ini Jika di dalam pembahasannya terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan Mohon di maafkan Kalau begitu dengan segala hormat saya akhiri Terima kasih